Halo Yud, selamat bergabung di dalam Ibadah Yud GMS Surabaya. Buat kalian yang baru bergabung bersama kami hari ini, kami ucapkan Welcome Home. Buat kalian semua yang belum pernah bergabung atau digebalakan di dalam suatu kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam CG Yud dengan cara menghubungi kami melalui akun lain kami di atmsyud. Buat kalian semua yang mau memberikan persembahan persepuluhan dan diakoninya, kalian bisa bergabung bersama kami dengan cara memberikan melalui nomor rekening di bawah ini, ataupun kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di gadget anda dengan cara anda bisa scan barcode QRIS yang ada di layar anda. Kalian semua sudah siap untuk pasang hadiratnya? Mari kita satukan hati kita, kita berdoa bersama. Kami ucap syukur untuk hari ini, buat anugerahmu Tuhan, kalian boleh bersama-sama beribadah, biar melalui ibadah ini Tuhan siap kami boleh mengalami hadiratmu, siap kami boleh dipulihkan, siap kami boleh mengalami kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan. Dan kami percaya hari ini ketika hati kami sungguh-sungguh datang ke hadiratmu, maka kuasamu bekerja, bahkan ketika kami di rumah sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini, yang siap untuk memulai ibadah hari ini bersama dengan saya katakan, amin. Selamat menikmati ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Agar Agar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Demi pernyataan Ayat Selamat menikmati Maksud Surat Mr. Robert Ketika Untuk kita bersaksi Untuk kita Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pergi Selamat menikmati Selamat menikmati Aku cerita Selamat menikmati 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 dengan temenmu baik secara telepon, chatting, melalui media sosial dan sebagainya mari kita beritakan firman kita nyatakan isi hati Tuhan ada hal yang penting yang perlu kita sampaikan di dalam kehidupan mereka saya lanjutkan firman Tuhan apa yang perlu kita beritakan kepada mereka ayat yang kedua kembali ke sini nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran siapa sih diantara kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan kita sebagai anak-anak Tuhan saya dan Anda anak-anak muda kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena kita menerima kasih karunianya bukan karena seberapa baik saya bukan seberapa baik engkau sehingga Tuhan Yesus mau mati bagimu bukankah itu sebuah anugerah Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu seberapa banyak juga teman-teman kita di luar sana teman-temanmu yang belum menerima anugerah dari Tuhan Yesus seperti itu sehingga hari minggu seperti ini apa yang menjadi aktivitas mereka puji Tuhan kalau saya dan Anda kita masih bisa ketemu melalui ibadah secara online seperti ini kita masih meluangkan waktu mau berdoa mau saat teduh memuji menyembah Tuhan how about your other friends bagaimana mengenai teman-temanmu yang lain mereka yang setiap hari minggunya gak punya kebiasaan beribadah ke gereja seperti saya dan Anda mereka sedang terhilang di dalam kelakuan mereka sehari-hari mereka mungkin cakap kotor mereka punya pikiran yang jorok mereka mungkin di dalam setiap kelakuannya tindakan mereka pikirannya begitu jahat terikat dengan kuasa kegelapan sampai kapan kehidupan mereka terikat dengan dosa seperti itu inilah waktunya saya dan Anda kita semua sebagai anak-anak Tuhan kita bersinar di tengah kegelapan dunia baik atau tidak baik waktunya entah itu sedang terjadi pandemi COVID-19 maupun suatu saat pandemi COVID-19 akan berlalu baik atau tidak baik waktunya mari kita siap sedia untuk memberitakan firman nyatakan apa yang salah kepada siap mereka apalagi tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran mungkin Anda merasa what saya gak salah nih saya ngomong menegur teman saya menyatakan yang salah dan sebagainya hey bukankah itu fungsinya berteman that's friendship about bukankah itu mengenai pertemanan kita dengan mereka justru kalau Anda merasa berteman dengan seseorang bukankah begitu kita mengungkapkan sesuatu yang lebih pribadi menyatakan sesuatu yang lebih private dalam kehidupan mereka siapa yang mau mereka dengar selain dari teman mereka saya percaya anak muda engkau pasti memiliki minimal seorang sahabat atau seorang teman bukan cuman sesama teman saudara seiman diantara kita ya saya percaya kita semua punya banyak tetapi temanmu bukan cuman itu-itu saja mari kita berdoa di hadapan Tuhan minta Tuhan tunjukkan siapa ya Tuhan dari antara teman-temanku yang sampai saat ini mereka belum mengenal Tuhan Yesus mereka belum mengalami pertobatan kehidupan mereka masih dipenuhi dengan kejahatan dengan dosa pikiran mereka kotor hati mereka dipengaruhi oleh kuasa gelapan maut dan sebagainya pikirkan kehidupan mereka saya dan Anda yang telah menerima anugerah diselamatkan oleh Tuhan Yesus percayalah suatu saat nanti kita semua akan mengalami hidup yang kekal di sorga tetapi bagaimana dengan temanmu selama hidup di dunia ini mereka belum pernah mendengarkan injil tentang Yesus Kristus suatu saat nanti ujung kehidupan mereka kita semua tahu mereka akan mengalami akhirnya di neraka tegakah kita sebagai teman terhadap mereka membiarkan mereka binasa ke dalam alam maut seperti itu kalau kita peduli dengan kehidupan mereka sama seperti hari ini bukankah kita juga sedang mengembangkan kepedulian kita kepada sesama kita kepada keluarga kita kepada teman-teman terdekat kita setiap kali ketika kita kalau terpaksa harus keluar sebentar ke beberapa area umum di jalan-jalan mau tidak mau kita harus mengenakan masker kenapa? karena kita peduli dengan kehidupan dan kesehatannya orang lain kita ingin agar melihat mereka tetap hidup ya kan? kita peduli dengan hidupnya mereka selama masih hidup di dunia ini tetapi pikirkan juga bagaimana suatu saat nanti di dalam kekekalan kalau kita masih bisa mempedulikan hidupnya orang lain selama kita masih hidup di dunia ini ketika suatu saat seluruh kehidupan di dunia akan berakhir setiap orang hanya dua pilihan mengalami hidup kekal di sorga atau mengalami kematian kekal di neraka apakah engkau juga sudah memikirkan mengenai teman-temanmu apakah mereka suatu saat nanti akan memiliki hidup yang kekal di sorga seperti engkau apabila engkau menyadari bahwa ya ya teman saya ini mereka belum memiliki hidup kekal selama hidup di dunia ini memang aku peduli dengan hidup mereka aku peduli dengan kesehatan mereka kok aku gak sampai kepikir ya nanti ujungnya nanti hidup di dunia akan berakhir kalau mereka ternyata mengalami maut kematian kekal gimana ayo saudara-saudara peduli bagi setiap kehidupan mereka peduli bagi nyawa mereka beritakanlah firman beritakanlah injil beritakan kebenaran tegor mereka nyatakan apa yang salah nyatakan itu dengan penuh kasih karena kau adalah teman bagi mereka karena kau adalah sahabat bagi mereka kasih tau eh bro kamu ngomong kayak begitu kata-katamu salah kamu kasar misalkan kayak begitu lalu kita bisa ngomong bahwa hidupku juga dulu seperti kamu aku juga pernah emosian aku dulu suka marah contohnya begitu ya tetapi hidupku berubah semenjak aku mengenal Tuhan Yesus mulai arahkan setiap pembicaraanmu dengan teman-temanmu mengarah kepada Tuhan Yesus mungkin hari-hari ini diantara anda semua yang masih sekolah di kalangan pelajar mungkin merasa aduh sekolahnya gak biasa nih dari satu bulan terakhir biasanya kita bisa datang ke sekolah belajar di ruang kelas berinteraksi dengan guru dengan teman dan sebagainya sekarang harus ketemu dengan layar handphone atau layar gadget layar laptop anda layar komputer kok rasanya tugasnya semakin menumpuk semakin banyak depresi stres dan sebagainya come on anak-anak Tuhan di tengah segala tekanan yang sedang kita hadapi anda harus belajar berubah caranya dari harus tatap muka langsung harus bertatap muka dengan layar monitor anda mungkin beberapa orang merasa tertekan tetapi sebagai anak Tuhan ayo kuatkan iman dan hatimu belajar bersyukur andalkan Tuhan Yesus nantiasa mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang suka mengeluh bahkan maaf mesuh sekalian cakap kotor merasa tertekan dengan hal seperti itu lalu emosinya keluar kata-kata kotor juga keluar tegor mereka dan katakan hey kamu masih bisa bersyukur di masa-masa seperti ini kecanggihan teknologi melalui fasilitas internet online dan sebagainya dan mungkin teman-temanmu yang lain akan berkata kok kamu masih bisa bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini sebutkan lagi satu nama yang membuat semua ini boleh terjadi yaitu aku bisa bersyukur dan tetap bertahan di dalam kondisi yang sulit seperti ini oleh karena Tuhan Yesus ketika kita memberitakan Injil memberitakan firman Tuhan mesejnya itu bukan apa yang kita beritakan tetapi mesejnya adalah siapa yang kita beritakan seperti Paulus juga ketika dia menasehatkan Timotius beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya sebetulnya bukan apa yang diberitakan oleh Paulus tetapi siapa dibalik itu semua yang sedang diberitakan oleh Paulus coba kita lihat sebentar di dalam ayat yang fasal yang kedua ayat yang kedelapan inilah yang diberitakan oleh Paulus bukan apa tapi siapa 2 Timotius fasal 2 ayat yang kedelapan demikianlah firman Tuhan ingatlah ini Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud itulah yang kuberitakan dalam Injilku itulah yang diberitakan oleh Paulus di dalam pemberitaan Injilnya bukan tentang apa tetapi tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati mungkin bagi saya dan Anda anak-anak muda kita semua sebagai umat Kristen kita mungkin sudah merasa bahwa berita tentang Yesus yang mati kemudian bangkit mungkin bagi kita semua sudah cerita umum sudah biasa tetapi pernahkah Anda terpikir untuk menceritakan hal ini kepada mereka kepada teman-temanmu yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat bisa jadi mereka gak percaya ayam bener gosip itu hoax itu bohong itu mana ada orang habis mati kemudian bisa bangkit lagi sudah saudara saya pernah menemui teman saya seperti itu bagi saya peristiwa tentang atau cerita tentang Yesus yang mengalami kematian tiga hari kemudian bangkit dari antara orang mati dari masa saya kecil karena iman saya adalah seorang pengikut Yesus buat saya sudah biasa tetapi ketika di masa pertumbuhan saya usia remaja ketemu dengan teman cerita dengan mereka tahu gak ada seorang yang pernah mengalami kematian kemudian dia bisa bangkit lagi dia sudah bener nih kamu ceritanya nih ngarang atau gimana dia begitu antusias kepingin denger saya cerita lalu saya ceritakan dan dia adalah namanya Yesus mantuk-mantuk sebentar oke lanjutkan gimana ceritanya padahal dia tuh gak punya salah apa-apa tetapi dia itu dituduh segala macam padahal dia tuh mau menyelamatkan manusia berdosa wah dia juga sudah mulai makin terbawa emosinya dan dia merasa orang gak bersalah begitu kok dihukum orang gak bersalah begitu kok mau disalibkan orang gak bersalah begitu kok sampai dibunuh wah aku gak terima karena dia lihat ceritanya dari sisi kebenarannya bukankah Yesus adalah kebenaran ya Yohanes fasal 14 ayat 6 juga dikatakan bahwa Yesus berfirman akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus menjalankan semua prinsip kebenaran sorgawi di dalam kehidupannya tidak ada cacat celah tidak ada dosa di dalam kehidupannya gitu kok dipersalahkan gitu kok dituduh bahkan dia dihukum mengalami kematian disalibkan tergantung di atas kayu salib saudara-saudara ketika kita memberitakan injil firman Tuhan bukankah setiap manusia termasuk juga teman-temanmu mereka semua sedang mencari kebenaran dan ketika mereka mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran yes disitulah inti sari dari berita injil sedang kau sampaikan bagi setiap kehidupan mereka ya ayat yang ketiga kita perlu membagikan berita injil ini karena ketika pandemi covid ini terjadi sehingga terjadinya pembatasan kerumbunan kita bahkan gak bisa ibadah gak bisa keluar kemana-mana ini adalah salah satu tanda dari akhir jaman ayat yang ketiga karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya sudah semakin banyak anak-anak muda di jaman sekarang tidak lagi suka mendengarkan ajaran tentang firman Tuhan berita tentang injil Yesus Kristus sudah tidak lagi mendengarkan kesaksian tidak lagi suka mendengarkan tentang cerita-cerita rohani yang disukai adalah cerita yang tentang romantika mungkin cerita fantasi mungkin cerita yang sudah imajinasinya begitu tinggi dengan entertainment dunia come on di tengah-tengah segala arus dunia ini kita mau belajar untuk kita terus memberitakan firman yang kekal injil tentang Yesus Kristus ayat yang keempat mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng bukan fakta tapi fiksi mereka suka mencari cerita-cerita yang bohongan malah tetapi ketika kita bicara tentang Yesus Yesus adalah cerita nyata kisah yang sebenarnya dan Yesus sanggup menyelamatkan superhero yang lain sekalipun mau diceritakan bisa terbang bisa menghilang bisa mengeluarkan sinar saudara-saudara semuanya cerita hanya fakta hanya fiksi bukan fakta hanya hoax malah tetapi ketika kita bicara tentang Yesus Kristus yang pernah mengalami kematian bangkit dari antara orang mati bukan karena dia superhero tetapi he is the savior dialah juru selamat dunia dia memiliki kuasa yang sanggup membangkitkan orang yang mati dan memiliki hidup yang kekal itulah Yesus Kristus karena itu anak-anak muda siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya beritakanlah firman sampai kapanpun juga ketika kau memberitakan firman Tuhan mungkin ada risikonya mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak akan suka dengan engkau bukan berarti itu harus menghentikanmu untuk memberitakan injil bukan berarti membuatmu patah semangat lalu kau tidak lagi mau bersaksi kepada mereka ini pun dialami oleh Tuhan Yesus buka sebentar bersama-sama dengan saya di dalam Yohanes fasal yang ke-6 pada waktu itu Tuhan Yesus memberitakan bahwa dirinya adalah roti hidup Tuhan Yesus memberitakan kebenaran Tuhan Yesus menyampaikan fakta bahwa dia adalah roti yang hidup turun dari sorga dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus mereka merasa perkataan ini terlalu keras yang benar nih Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup mereka semua berbondong-bondong mengikuti Yesus sebetulnya mereka ingin mengalami mujizatnya mereka hanya ingin menerima berkatnya tetapi ketika mereka berhadapan bahwa Yesus adalah roti hidup yang mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia yang berdosa dan terhilang mereka kecewa karena ternyata Yesus datang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bukan untuk memenuhi kelimpahan kehidupan untuk mereka sejahtera di bumi ya ternyata Yesus menunjukkan jalan ke sorga kecewalah mereka sehingga dikatakan disini Yohanes fasal 6 ayat 66 mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia saudara-saudara ketika kita memberitakan injil apapun harganya kita harus jalankan sebab inilah yang menjadi pesan keselamatan yang kekal inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu pedulilah dengan keselamatan orang lain pedulilah dengan hidupnya teman-temanmu pedulilah dengan nyawa dari orang-orang yang kau kasihi sahabatmu teman-temanmu siapapun mereka teman sekolahmu yang hari ini kita gak bisa ketemu dengan langsung tetapi kita tetap bisa kontak mereka bicara dengan mereka dari hati ke hati percayalah setiap benih firman Tuhan yang kau sampaikan bagi mereka tidak akan pernah kembali sia-sia mungkin kau mulai berpikir ulang dan berkata tapi pastor kalau gara-gara saya memberitakan injil seperti ini saya sampai kehilangan teman saya gimana saya katakan percayalah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia pengalaman pribadi saya pun juga pernah mengalami ketika waktu itu saya belum mengalami pertobatan ada teman saya yang menyampaikan berita injil kepada saya terus terang awalnya saya tidak suka saya sempat menjauhi mereka tetapi luar biasanya kuasa firman itu bekerja di dalam hati saya terus terniang yang di dalam pikiran saya awalnya saya menolak teman saya yang memberitakan firman kepada saya awalnya saya menjauhi mereka tetapi lama-kelamaan hati saya terjamah kuasa roh kudus bekerja menjamah hati pikiran saya sehingga mata rohani saya tercelik dan akhirnya saya menyadari bahwa ya aku adalah orang berdosa dan aku membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dan setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada ketika kau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan saat ini saya menyampaikan berita firman Tuhan ini bukan hanya bagi setiap mereka yang telah menjadi anak-anak Tuhan mungkin engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini engkau belum pernah memiliki hubungan secara khusus dengan Tuhan Yesus dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sedang ingin menjamah hatimu dia ingin masuk ke dalam hatimu dan karena itu bukalah hati dan bersama-sama sebentar lagi kita akan berdoa untuk menerima jamahan kasih dari Tuhan Yesus dia yang akan memenuhi kehidupanmu dia yang akan menyelamatkan kehidupanmu dan percayalah anak muda bahwa kehidupanmu akan diubahkan secara luar biasa Yohanes fasal 14 ayat yang ke-6 sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus berfirman bahwa dia adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup Yesus adalah hidup yang sejati saya sangat peduli dengan kehidupanmu dan anak-anak muda setiap jemaat yud gereja mawar syaron pedulilah dengan kehidupan teman-teman di sekitarmu bukan hanya peduli dengan kesehatan mereka sehingga kita harus pakai masker kalau kita ketemu dengan mereka tetapi pedulilah juga sampai kehidupan mereka di kekekalan nanti sampaikanlah berita kebenaran beritakanlah kebenaran di setiap waktu sekalipun di zaman-zaman sekarang orang-orang mulai tidak menyukai ajaran sehat sambil tetap kita harus menguasai diri kita di dalam segala hal mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa Bapak di sorga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firmanmu engkau yang menjama setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi jadikan setiap kami ya Tuhan pembawa pesan kebenaran firmanmu kami hendak memberitakan firman kebenaran di setiap keadaan baik atau tidak baik waktunya kami hanya punya kerinduan untuk mengikut engkau Yesus di dalam setiap kehidupan kami mari bersama-sama angkat tanganmu dan serukan pujian ini bersama-sama mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku kami rindu untuk mengiring engkau ya Tuhan Yesus mari bersama-sama katakan nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu ku lepas hidupku ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang bergenap selalu mengikut Yesus itulah kesukaan hatimu kami rindu untuk mengikuti engkau Yesus senantiasa kami rindu sebagai anak-anak muda kami akan memberitakan kebenaran memberitakan firman siap sedia senantiasa baik atau tidak baik waktunya di hidupku mengiring Yesus Yesus itulah ketuatan hidupku ku yakin adukannya mampu jadikanku jadikanku hamba yang terkenas selalu kami yakinnya Tuhan Yesus bahwa anugerahmu itu yang menjadikan kami sebagai hambamu yang berkenan senantiasa hanya kepada engkau setiap anak-anak muda dimanapun kau berada pada saat ini Pastor Robert rindu untuk mendoakanmu khususnya bagi engkau yang saat ini mengalami Tuhan secara pribadi mungkin kau merasakan sebuah perasaan yang berbeda ketika kau menyimak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan barusan ketika kau menaikkan pujian ini entah kenapa hatimu merasa ada sesuatu yang berbeda ada damai sejahtera ketenangan yang begitu rupa mengali di dalam hatimu dan sebelumnya engkau belum pernah menyatakan bahwa engkau mau membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pastor beritahu bahwa that's Holy Spirit itulah roh kudus yang sedang menjama hatimu saya ingin mendoakanmu dan mari bersama-sama arahkan tanganmu kepada monitor kepada layar engkau bersama-sama beribadah secara online dan letakkan satu tangan di dadamu saya pimpin kau di dalam doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak di sorga memberdoa untuk anak-anakmu yang saat ini sedang mengarahkan tangannya di hadapan monitor mereka dan kami mengarahkan hati kami kepada engkau mari ikuti doa saya bersama-sama katakan Tuhan Yesus saat ini saya membuka hati saya untuk mendengarkan firmanmu dan aku menyadari bahwa aku adalah orang berdosa dan saat ini aku mengakui dosa-dosaku di hadapanmu ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan dan aku membuka hatiku untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku dan mulai saat ini aku telah menjadi anakmu di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur amin puji Tuhan begitu engkau telah mengucapkan doa yang baru saja kita naikkan bersama-sama engkau telah menjadi anak Tuhan cari sebuah gereja lokal dimana engkau bisa bertumbuh untuk dikembalakan untuk dilayani atau bisa juga menghubungi kami anda bisa hubungi nomor yang tertera di layar anda atau anda bisa scan barcode untuk menghubungi GMS WhatsApp Center ini supaya kami bisa mendoakan dan melanjutkan untuk menggembalakan anda dan setiap anak-anak muda aku yang telah menerima kebenaran firman Tuhan ini Yudh Gereja Mawar Siaron dimanapun kau berada saya juga mau berdoa untuk kau mari angkat tanganmu juga dan arahkan tanganmu di hadapan monitor di dalam nama Yesus Bapak di sorga hambam berdoa berkati dan urapi setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka sedang ditempatkan saat ini dan kami percaya ada urapan roh kudus secara khusus menjamah siap kehidupan mereka Tuhan mengurapimu untuk kau memberitakan Injil untuk kau bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan yang telah mengubahkan kehidupanmu dan kau diberikan keberanian untuk menyatakan kesalahan menegur temanmu dan juga kau memberitakan firman Tuhan yaitu memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan juga mengajak teman-temanmu untuk mereka mengikut Yesus dengan segenap hati terimalah urapan roh kudus mengalir dalam kehidupanmu biarlah segala halangan kendala pembatasan yang ada tidak menghalangi engkau untuk bersaksi dan memberitakan Injil terimalah urapan roh kudus mengalir dalam kehidupanmu dan setiap umat Tuhan mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkatnya yang luar biasa umat Tuhan yang luar biasa jemaat terkasih jemaat anak-anak muda dimanapun kau berada saat ini terimalah berkat dari alam Bapak yang Maha Kuasa biasanya-tiasa menjaga memelihara dan melindungi seluruh aspek kehidupanmu dan terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dia yang telah menyelamatkan kau dan terimalah urapan roh kudus yang menyertai kau seluruh kehidupanmu terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata Amen Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa